Pemirsa untuk menangkap minat warga, Polsek Babatan dan pemerintah desa Merican menggelar vaksinasi beradiah minyak goreng. Hal tersebut cukup membuat warga senang, selain mendapatkan vaksinasi juga bisa membawa pulang minyak goreng. Sejumlah warga desa Merican kecamatan Jenangan Ponorogo antusias datang untuk mendapatkan vaksinasi. Hal ini setelah Polsek Jenangan bersama pemerintah desa setempat memberikan minyak goreng secara gratis bagi warga yang ikut vaksinasi. Salah satu warga, Liviana Sari mengatakan dirinya merasa senang, selain diberikan vaksinasi juga bisa membawa pulang 1 liter minyak goreng secara gratis. Dimana saat ini warga masih kesulitan mendapatkan minyak goreng bahkan dengan harga mahal. Informasi dari Pak RT, Pak RT dari Pak Rt. Tapi dapat apa, Pak? Dapat minyak. Setelah vaksin. Senang. Minyak langka ya? Nih, langka. Jadi dapat minyak senang ya? Nih. Biasanya beli minyak berapa, Pak? Beli minyak harganya 21, kadang 22. Tergantung dari masing-masing toko. Tapi susah atau? Susah banget, Pak. Menurut Kapolsek Jenangan AKP Supardi, pemberian minyak goreng disediakan untuk menarik minat warga agar mau diberikan vaksinasi. Desa Merican merupakan salah satu daerah dengan capaian vaksinasi yang masih rendah dari sekitar 3.700 sasaran. Selain kurangnya sosialisasi juga karena warga pilih-pilih jenis vaksin. Vaksinasinya jenis covovac itu untuk belakang-belakang ke atas bisa digunakan Bc1 maupun Bc2. Karena sifatnya vaksin ini diterulap. Kebetulan di desa Merican ini untuk capaian vaksin masih rendah ya. Masih rendah sendiri dibanding misal lain. Karena keterkendala juga masyarakatnya itu mungkin juga karena kurang sosialisasi pentingnya vaksin. Yang jelas itu dan juga selain itu warga kami waktu itu mau divaksin itu banyak juga yang tensinya juga pas waktu itu tinggi. Dan juga punya kendala itu apa itu buranya tinggi atau kursornya tinggi. Dan itu tidak mau menguang lagi. Itu yang kebanyakan pada itu. Jadi untuk ini kami selalu mengingatkan dan mensusiasikan pentingnya vaksin. Ega Patria, JTV, Ponorogo